Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat Pada pertemuan kali ini kita memasuki tema 3 Subtema 3 yaitu Ayo cintai lingkungan di pembelajaran yang ke-6 Yaitu Pembelajaran yang terakhir ya Di setiap subtema Dan subtema 3 merupakan subtema yang terakhir Di kelas 4 Setelah ini kalian memasuki tema 4 Baiklah sebelum kita mulai Mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama Dan nanti kita berdoa dimulai Berdoa selesai Langsung saja Jika kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis Dan jangan di skip Sebelumnya kamu telah menulis laporan Tentang hasil wawancara yang telah kamu lakukan Sekarang kamu bisa mempresentasikan laporan yang telah kamu tulis ya Sebelumnya kamu telah menuliskan pada diagram Friar Tentang mencintai lingkungan Pada pembelajaran yang kemarin ya Pada diagram tersebut Kamu menuliskan contoh sikap mencintai lingkungan Bukan contoh sikap mencintai lingkungan Dan ciri-ciri perilaku yang mencintai lingkungan juga kesimpulan Ceritakan diagram Friar tersebut dalam kelompok kalian ya Dan disini merupakan contoh hasil laporan wawancara Misalnya disitu dimulai dari latar belakang Yang rumah W2 maksud dan tujuan Yang rumah W3 adalah topik wawancara Rumah W4 adalah waktu dan tempat kegiatan Rumah W5 adalah laporan hasil wawancara Misalnya disini Kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara Tentang sikap mencintai lingkungan kepada masyarakat di sekitar tinggal kami Maksudnya untuk menggali informasi lebih lanjut Dan memperdalam pemahaman kami tentang sikap di warga sekitar Tempat tinggal kami dalam mencintai lingkungan Topiknya adalah mencintai lingkungan sekitar Misalnya disini Harinya Senin tanggal 2 September 2020 Misalnya pukul 8 sampai 9 Tempatnya kampung situ Laporan hasil wawancara Nah, sumbernya Wawancaranya misalnya Lani Hasilnya Nah, kepada Bapak Damar Tentang sikap mencintai lingkungan dalam kehidupan sehari-hari Beliau menjelaskan bahwa kampung dan ruta sebagian besar sudah melaksanakan sikap mencintai lingkungan sekitarnya Hal ini dapat dipercambati dalam kegiatan warga membuat sampah pada tempatnya Melakukan kerja bakti, memperlisikan lingkungan Membuat buah penampu sampah Melanam pohon di sekitar rumah Dan memisahkan sampah organik dan anorganik Namun ada saja sebagian warga yang masih belum sadar akan pentingnya cinta lingkungan Dari wawancara tadi Kesimpulannya adalah Mencintai lingkungan adalah kewajiban seluruh warga masyarakat kampung Tadi ya Dengan menjaga lingkungan kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman Selain itu, kita telah melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan Di sini ada soal latihan silahkan kalian berlatih Nanti di bagian akhir akan ada kunci jawaban ya Yang bisa kalian gunakan untuk mencocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban Jika jawabannya masih banyak salah silahkan lakukan latihan berulang-ulang Sampai mendapatkan hasil yang memuaskan Nomor 1 Pak Jaka merawat tanaman cabainya dengan baik di kebunnya Sehingga tanaman cabainya tersebut nampak titik-titik Nomor 2 Petani yang merawat tanaman dengan baik maka titik-titik Nomor 3 Ciri hewan peliharaan yang terawat dengan baik seperti titik-titik Nah ini langsung mungkin kalian bisa menuliskannya langsung jawabannya saja Silahkan di post video ini supaya kalian mudah membaca Nomor 4 Pak Dika mempunyai banyak hewan ternak berupa ayam petelur Manfaatnya bisa diperoleh Pak Jaka Pak Dika jika hewan ternaknya dirawat dengan baik Nomor 5 Contoh sikap peduli terhadap lingkungan ketika di sekolah Seperti Bisa dibilih A, B, S, B, D 6 Pihak yang wajib menjaga kebersihan lingkungan di sekolah adalah titik-titik Nomor 7 Setiap warga di masyarakat berhak merasakan lingkungan yang bersih Namun setiap warga juga punya kewajiban untuk titik-titik Nomor 8 Contoh kewajiban seorang siswa terhadap lingkungan sekolah seperti titik-titik Sembilan Tumpukan sampah yang dibiarkan bisa berdapat titik-titik Sepuluh Lingkungan yang kotor dan kumuh bisa membuat tempat tinggal di sana terasa titik-titik Sebelas Montase adalah sebuah karya seni yang dibuat dengan cara titik-titik Dua belas Montase di samping menggambarkan tentang titik-titik Tiga belas Alat-alat di bawah ini yang biasa digunakan untuk membuat montase Yaitu Ada cangkul pisau garbu Membuat montase memakai cangkel ya Dibaca ya Supaya mendapatkan jawaban yang memuaskan Empat belas Lahan di sekitar rumah bisa kita manfaatkan dengan cara ditanami dengan tanaman obat Tanaman obat yang Tanaman di bawah ini yang termasuk tanaman obat adalah Lima belas Pak Ahmad menanami lahan di sekitar rumahnya dengan banyak tanaman seperti pohon mangga dan pohon jem Selain bisa menghasilkan buah Pohon-pohon tersebut bisa bermanfaat untuk titik-titik Disini tidak ada pilihan ya Karena disini soalnya isian Jadi kalian harus mencari sendiri jawabannya Tidak dipilih seperti yang nomor 1 sampai nomor tadi ya 20 ya Nah nomor 1 kita harus menjaga lingkungan alam dengan baik Karena manusia sangat butuh lingkungan alam untuk bisa titik-titik Nomor 2 dapat ikut serta menikmati kebersihan lingkungan merupakan titik-titik dari setiap orang Nomor 3 ciri-ciri tanaman yang tidak terawat dengan baik Antara lain adalah titik-titik Satu saja boleh disebutkan ya Nomor 4 tempat yang dibiarkan penuh dengan sampah bisa menjadi sarang titik-titik Sarang penyamun Nomor 5 hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat mentasa Antara lain titik-titik Nah itu tadi jawaban di A tadi nomor 1 sampai 15 ya Yang B nomor 1 sampai nomor 5 Baik silahkan kalian cocokkan jawaban kalian yang sudah kalian jawab tadi ya Dengan kunci jawaban berikut ini Jika jawaban kalian masih banyak yang salah silahkan kalian lakukan latihan beruang ulang Oh iya Sambil mengoreksi mungkin disini kunci jawabannya mungkin salah ya Bisa kalian komentari Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar Nanti ibu benahi ya Demikian tadi anak-anak pembelajaran yang bisa ibu sampaikan Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Sampai jumpa di tema yang keempat Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh